Bab kedua tentang permulaan turunnya wahyu di dalam bab ini terdapat tujuh pembahasan penting pembahasan yang pertama tentang masa kenabiannya s.a.w ketika Rasulullah s.a.w berumur 40 tahun terpancar dari beliau cahaya kenabian kemudian Allah s.w.t memuliakan beliau dengan mengangkatnya sebagai Rasul pada hari Senin Aisyah r.a berkata permulaan turunnya wahyu kepada Rasulullah s.a.w dimulai dengan mimpi yang nyata dalam tidurnya dan tidaklah beliau bermimpi kecuali datang seperti cahaya subuh kemudian beliau dikaruniakan kesenangan untuk menyendiri beliau pun menyendiri di Gua Hiro untuk bertahannuth yang maksudnya adalah beribadah dalam beberapa waktu untuk tujuan tersebut beliau membawa sedikit perbekalan setelah beberapa hari berada di sana kemudian beliau menemui Khadijah untuk mempersiapkan bekal sebagaimana sebelumnya sampai datang kepadanya Al-Haq maksudnya adalah wahyu di saat beliau berada di Gua Hiro malaikat datang kepadanya dan berkata bacalah beliau menjawab aku tidak bisa membaca Nabi SAW berkata malaikat itu memegangku dan memelukku dengan sangat kuat kemudian ia melepaskanku dan berkata lagi bacalah beliau menjawab aku tidak bisa membaca maka malaikat itu memegang dan memelukku dengan sangat kuat untuk yang kedua kalinya kemudian ia melepaskanku dan berkata lagi bacalah beliau menjawab aku tidak bisa membaca malaikat itu memegang dan memelukku kembali untuk yang ketiga kalinya dengan sangat kuat lalu melepaskanku kemudian ia berkata lagi bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan dia menciptakan manusia dari segumpal darah bacalah dan Tuhanmulah yang maha pemurah beliau salallahu alaihi wasalam kemudian pulang dalam kondisi gementar dan perasaan takut di dalam hatinya beliau salallahu alaihi wasalam masuk ke rumah Khadijah minti khwailid radiyallahu anha sambil berkata selimuti aku selimuti aku maka Khadijah pun menyelimutinya hingga hilang rasa takutnya beliau pun menceritakan kepada Khadijah apa yang terjadi terhadap beliau lalu beliau berkata aku sangat khawatir terhadap diriku Khadijah radiyallahu anha berkata janganlah sekali-kali engkau merasa takut demi Allah dia tidak akan menghinakanmu selamanya sesungguhnya engkau adalah orang yang menyambung tali silatur rahim memikul beban kesusahan orang lain memberi orang miskin menjamu tamu serta menolong orang yang menegakkan kebenaran setelah itu Khadijah radiyallahu anha pergi bersama nabi sallallahu alaihi wasalam menemui warakha bin nawfal bin asad bin abdil uzza ia adalah puter dari paman Khadijah yang merupakan pemeluk agama nasrani sejak zaman jahiliyah ia pandai menulis alkitab dalam bahasa ibrani bahkan ia pernah menulis kitab injil dengan bahasa ibrani berkali-kali saat nabi sallallahu alaihi wasalam mendatanginya ia telah lanjut usia dan matanya telah buta Khadijah radiyallahu anha berkata kepadanya wahai sepupuku dengarkanlah kabar dari putera saudaramu ini warakha bin nawfal berkata wahai putera saudaraku apa yang terjadi denganmu kemudian rasulullah sallallahu alaihi wasalam menceritakan kepadanya semua peristiwa yang telah beliau alami warakha pun berkata ini adalah an-namus pembawa berita rahasia yaitu yang pernah diutus Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabi musa alaihi wasalam aduh hai seandainya aku masih sangat muda ketika itu seandainya aku masih hidup ketika engkau diusir oleh kaummu rasulullah sallallahu alaihi wasalam mendengarkan jawaban dari warakha sembari bertanya apakah mereka akan mengusirku ia menjawab iya tidak seorang pun yang diberi wahyu seperti engkau kecuali pasti akan dimusuhi jika aku mendapati hari itu niscaya aku akan menolongmu sekuat tenagaku tidak berapa lama kemudian warakha bin naufal meninggal dunia dan wahyu terputus dari rasulullah sallallahu alaihi wasalam beliau sallallahu alaihi wasalam berkata ketika aku sedang berjalan tiba-tiba aku mendengar suara dari langit maka aku mengangkat pandanganku aku melihat malaikat yang aku lihat di kuahiro sedang duduk di atas kursi antara langit dan bumi aku pun merasa takut kemudian aku pulang sambil berkata selimuti aku selimuti aku maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat yang artinya wahai orang yang berselimut bangunlah dan berilah peringatan hingga firman Allah subhanahu wa ta'ala dan kesyirikan tinggalkanlah setelah itu wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa turun dan tidak terputus